Intro Salam, my dear students, selamat datang di kelas Tweek Preparation Course Nah, untuk kali ini kita akan membahas tentang Listening Comprehension Section Seperti yang saya jabarkan pada pertemuan sebelumnya Tes Tweek ini pada tahap awal sampai bagian keempat itu semua tentang Listening Dan ini porsinya meskipun masing-masing memiliki soal 100-100 Tetapi memang persiapan untuk Listening memang perlu dipersiapkan jauh lebih baik lagi Karena memang tantangannya itu adalah di Listening-nya Nah, oleh sebab itu prioritas pertama kita akan mempelajari tentang Listening Listening itu sangat penting sekali Tentu saja kita tidak bisa menyebelikannya Dengan kemampuan Listening, kita akan mampu mengerjakan tes Tweek ini dengan baik Nah, ada berbagai macam cara untuk bisa meningkatkan kemampuan kita Tapi itu nanti dulu Mari kita bahas satu persatu apa saja yang perlu dipelajari Dalam tahap Listening Comprehension Section Nah, oke An introduction to the Listening Comprehension Section The Listening Comprehension Section Itu terdiri atas 100 soal Jadi bagian Listening itu terdiri atas 100 soal Yang terdiri atas apa saja Yaitu part 1, Photographs Jadi nanti Anda akan melihat Beberapa gambar dan Anda harus menebak Aktivitas apa sih Yang sedang dilakukan atau yang sedang tampak dalam gambar itu Kemudian bagian kedua dalam Listening adalah Question Response Nah, ini bagian yang lebih menantang Semakin bertambahnya bagian-bagian tersebut Semakin menantang soalnya Oleh sebab itu Kita mulai dari yang paling sederhana Yaitu part 1, Photographs Ada yang hal yang perlu kalian perhatikan Yaitu Untuk bagian Photographs Dan bagian yang kedua ya Jadi part 1 and part 2 Itu nanti Anda hanya akan mendengarkan rekaman saja Jadi di dalam lembar jawaban Anda Itu lembar soal Anda Itu Anda tidak akan menemukan Apapun di situ tertulisnya Tetapi Anda hanya mendengarkan rekaman saja Nah, kemudian Untuk bagian ketiga dan keempat Anda akan terterah pertanyaan-pertanyaan Dan beberapa pilihan di dalam tes soal tersebut Nah, agar kita bisa lebih terbiasa Maka ada baiknya Kita belajar mulai dari sekarang Nah, apabila Anda ada pertanyaan Jangan pernah ragu untuk bertanya Silahkan, Jafri saya Saya senang sekali ada beberapa mahasiswa Yang Jafri saya bertanya Tentang detail mengenai TOEIC Saya ketika ada waktu Pasti akan menjawabnya Oke, kita lanjutkan ya Pembahasannya Nah, untuk pertemuan hari ini Kita akan membahas tentang Kemampuan skill Anda secara general Dan bagaimana memilih jawaban yang tepat Nah, ini adalah salah satu contoh yang bisa kita pelajari Nanti ketika Anda akan mengambil tes TOEIC Anda akan mendapatkan buku soal seperti ini Akan ada petugas yang akan memberikan bimbingan bagaimana cara pengisiannya saat ada di tempat Kemudian Selanjutnya Anda akan melihat seperti ini Listening test Nah, pada bagian pertama Anda akan melihat ada gambar Selalu akan seperti itu Bahwa Anda akan ditunjukkan Contoh, sampel Sehingga Anda bisa menjawabnya dengan baik Misalkan seperti ini Anda lihat ya Ada sebuah gambar Di mana ada dua orang wanita yang sedang duduk Saling berhadapan Saling berhadapan Kemudian Apa yang sedang mereka lakukan? Nah, pertanyaannya seperti itu Nah, Anda akan mendengarkan rekaman Anda akan mendengarkan rekaman Nah, disitulah Anda bisa menebak Oh, ternyata jawaban yang paling tepat Di antara beberapa pilihan jawaban yang akan Anda dengar nanti Jadi tidak tertulis ya Tidak tertulis di lembar jawaban Tidak Di soalnya tidak Tetapi Anda akan mendengarkan beberapa pilihan jawaban Nanti petugasnya akan bilang A Bla 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 B Bla 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 C Bla 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 D Jadi Anda A, B, C, D-nya itu nanti akan di Tampilkan dalam rekaman Nah Nomor 1 Nomor 2 Tidak ada tulisan Nomor 1 Apakah Jawaban dari Gambar ini A Pak Tono sedang mencangkul B Bla 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 C Bla 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 D Bla 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 Tidak ada Tidak tertulis Hanya ada gambar saja Maka itu Bagaimana Anda bisa menjawabnya Pilihan jawaban itu Disampaikan dalam rekaman audio itu Jadi Anda mendengar baik-baik rekaman tersebut Demikian bulan Dengan nomor 2 Seperti itulah Nanti Bagian pertama listening Yang ditampilkan Untuk dikerjakan Nah ada satu hal Ada beberapa tips Yang perlu Anda pelajari Untuk memudahkan Anda Belajar dengan lebih baik Dan mengerjakan Dan menjawab Pilihan jawaban Yang tepat Seperti berikut ini Tips and exercises For part 1 Photographs This is the part of the test In which You see photographs Of actions Objects Places And people In your test book Jadi benar-benar Di dalam gambar itu Akan ada Berbagai pilihan Dan kemudian Gambar-gambarnya itu Anda akan ditanyakan Apa sih yang sedang dilakukan Oleh orang yang ada Dalam gambar itu Atau Apa sih benda yang ada Dalam gambar itu Atau Lokasinya dimana sih Atau orang-orangnya Seperti apa sih Nah seperti itu Seputar itu saja Pertanyaannya Nah dalam Sekali lagi Seperti saya jelaskan sebelumnya Bahwa dalam rekaman Dalam rekaman itulah Anda akan Mendengarkan Dan tahu Pilihan jawaban A B C D Ada beberapa tips Yang perlu diperhatikan Yang pertama Take a quick look At the photographs Before hearing The four statements Jadi Benar-benar nih Benar-benar amati Itu gambarnya Sebelum Anda Benar-benar mendengarkan Jawabannya Nah Memang sih Ini memang betul Benar Apa ya Tidak Tidak Instan Dalam belajar Seperti ini Kita memang harus rutin Belajar Dengan kecepatan Yang sama Dengan yang diberikan Oleh tes tuik Agar memudahkan kita Untuk mengerjakan Dengan cepat Karena Yang perlu kita Ketahui Tes ini Memiliki Transisi Antara satu soal Dengan satu soalnya Lain Begitu cepat Dan Derapnya pun Langkahnya cepat pula Sehingga Hal yang terpenting adalah Benar-benar diamati Gambar-gambar tersebut Dan berlatih Kecepatan Dalam mendengarkan Nah Tentu saja Tidak perlu It doesn't mean That you have to start Doing full test On your first day of study Gak harus Anda Langsung mengerjakan full Begitu banyak Tidak Cicil aja Sedikit demi sedikit Dan tentu saja Amati Gambar tersebut Sebelum benar-benar Mendengarkan Pilihan jawaban Tips kedua Listen to all Of the choices Jadi benar-benar yang Jangan sampai terburu-buru Menentukan jawabannya Ketika Anda Seperti Menemukan Ah ini jawabannya Sabar dulu Dengarkan sampai Rekaman itu selesai Be sure To listen carefully To all four statements For each photograph Mungkin Anda akan menemukan Saat itu Juga satu pilihan yang tepat Tapi ya Tapi ini benar-benar nih Jangan terburu-buru yakin dulu Dengarkan dengan seksama ya Pilihan jawabannya Karena berikutnya Siapa tahu Justru yang terakhir Itulah jawaban yang paling tepat Di antara yang lain Kemudian Get used to the timing And speed of delivery Dibiasakan tuh Latihan Karena antara satu soal Dan satu soal yang lain Biasanya ada Jarak lima detik Jadi dipersiapkan dengan baik Ya Lanjutnya Make prediction Nah ini nih Harus pandai membuat prediksi Agar kita bisa tahu Apakah yang ini Jawabannya benar Atau salah Practice Quickly coming up with As many true English sentences In your head Jadi kayak Kita harus berlatih Untuk secara cepat Memperkirakan Ah ini Ini terkait apa ya Ini apa ya Nah biasanya ya You have to choose the sentence That best and most truthfully Describe the picture Nah Awas jebakan Saya bilang lagi Awas jebakan Terkadang Kita Mendengar Dalam rekaman tersebut Ada kata-kata Kok yang mirip Padahal sebenarnya Itu berbeda Nah itu biasanya jebakan Gitu Atau mungkin Kata-katanya Sepertinya terdengar tepat Nama kok Penggunaannya itu Kok konteksnya beda Atau juga kadang Jawabannya itu Separuh benar Separuh salah Bingung kan Gitu Atau kata-katanya itu Memang terkait Tapi gak ada tuh Tampil di gambar Benar-benar ini tuh Menantang sekali Menjebak Nah Apa yang harus dilakukan Pertama Imagine Any answers In your head Kita membayangkan Sebelum mulai Apa namanya Rekaman itu Dinyalakan Ya Audio itu Diperdengarkan pada Peserta Peserta tuik Maka Start Imagine Any answers In your head Lihat gambar tersebut Dengan seksama Lalu Bayangkan di kepala Anda Seperti apa saja Yang kira-kira bisa Mungkin Dijawab Atau Tentang apa saja Yang ada dalam gambar itu Karena itu Akan membantu Anda Untuk bisa Memudah Memprediksinya Kemudian selanjutnya Adalah Decide The answer Nah Ketika Audio itu Dinyalakan Rekaman itu Dinyalakan Segera Kan tadi kan Anda Sudah punya Banyak koleksi Beberapa Gambaran Tentang apa Tentang ini Tentang gitu Lalu Anda Lalu Anda Kemudian Segera Untuk Memutuskan Ini Benar Ini Salah Oh Mungkin Ini Benar Oh Ini Mungkin Salah You might Find That Writing A Next Question Mark And Check Mark On The Page With Your Finger Helps You Remember Each One Jadi Mungkin Terkadang Anda Bisa Kasih Kode Dikit Di Di Tiap Soal Dimana Yang Paling Mirip Dengan Apa Yang Anda Pikirkan Dan Yang Terakhir Open To Any Possibilities Jadi Even If You Are Sure That One Answer Is Correct Listen To The Other Answers To Make Sure And Check Your Answer Jadi Selalu Terbuka Untuk Beberapa Kemungkinan Jadi Meskipun Anda Yakin Dengan Jawaban Tersebut Tetapi Anda Pun Juga Harus Membuka Kemungkinan Bahwa Bisa Saja Ada Jawabannya Paling Tepat Lagi Nah Here You Need To Watch Out For Ada Beberapa Hal Yang Harus Anda Perhatikan Karena Terkadang Ini Digunakan Dalam Test To Untuk Menjebak Peserta Jadi Seringkali Anda Diberikan Jawaban Jawaban Yang Menjebak Karena Apa Kadang Mereka Similar Sounding Words Kadang Jawaban Jawaban Itu Antara A B J Itu Mirip Kata Katanya Nah Itu Menjebak Bukan Anda Mendengar Bahwa Kata Apple Lalu Kemudian ABCD ABCD Tersebut Ada Kata Apple Ada Kata Bible Ada Kata Apa Yang Mirip Mirip Bagaimana Anda Kemudian Menjawab Dengan Tepat Jika Mirip Mirip Kata Katanya Nah Itu Itu Salah Satu Jebakan Jadi Berhati Hati Selanjutnya Adalah Inaccurate Words Kata Katanya Enggak Akurat Secara Grammar Itu Kadang Juga Digunakan Dalam Menjebak Peserta Kemudian Ada Word Order Tatanan Kata Misalnya Beautiful Girl Jadinya Girl Beautiful Nah Itu Urutannya Dalam Bahasa Inggris Sudah Salah Itu Menjadi Salah Satu Sumber Jebakan Kemudian Words That Change The Meaning Kata Kata Yang Berubah Arti Atau Bisa Negative Words Kata Kata Yang Bersifat Negatif Itu Sering Menjebak Jadi Semisal Kita Mendengarkan Suatu Kalimat Kemudian Jawabannya Menggunakan Negative Words Anda Akhirnya Terjebak Dengan Jawaban Seperti Itu Akhirnya Keliru Nah Selanjutnya Words Associated With Frequency Like Always Never Sometimes Kadang-kadang Kalimat Yang ada Kata Selalu Kadang-kadang Tidak Pernah Itu Kadang Menjebak Juga Jadi Memang Kuncinya Selalu Sering Berlatih Berlatih Dan Berlatih Nah Students Saya Rasa Kita Akan Berlanjut Untuk Berlatih Soal Bersama Saya Kita Bersama-sama Mengerjakannya Agar Meningkatkan Kemampuan Anda Dalam Listening Task Part One Jadi Untuk Saat ini Kita Benar-benar Fokus Pada Mengerjakan Bagian Pertama Part One Soal Listening Tweak Agar Agar Kalian Benar-benar Bisa Mengerjakannya Dengan Baik Nah Setelah Ini Kita Mengerjakannya Bersama-sama Bersama Well Sehingga Do